Sejumlah pembalap memiliki permintaan khusus ketika tampil dalam rangkaian MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Permintaan khusus dari sejumlah pembalap diungkapkan oleh teknisi helm asal Indonesia, Mugi Yono, pada akhir rangkaian MotoGP di sirkuit Mandalika. Pria asal Kebumen itu bekerja di bawah produsen KYT yang pada 2014 mengakui sisi brand helm asal Italia, Suomi. Mugi Yono menyebut, pembalap di kelas utama MotoGP yang memakai produk KYT atau Suomi adalah Alex Espargaro, Enea Bastianini, dan Francesco Bagnaya. Saat cuaca panas, para pembalap secara khusus meminta Mugi Yono menambahkan selang kamelbak di bagian helm. Selang itu terhubung ke punuk kostum balap yang berisi air. Dengan demikian, para pembalap bisa tampil di lintasan sambil sesekali menyedot air lewat selang kamelbak. Berdasarkan pengalaman Mugi Yono yang telah bertugas di banyak seri MotoGP, permintaan tersebut terbilang jarang ditemukan sekalipun di sesama negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia. Selain menambahkan kamelbak, Mugi Yono juga mengaku kerap mendapat permintaan terkait jenis kaca. Mugi Yono menjelaskan, banyaknya permintaan terkait jenis kaca tak lepas dari cuaca yang kerap berubah. Setelah ini, dia akan menunggu seri kelima kejuaraan dunia MotoGP di sirkuit Algarve, Portugal, untuk kembali bertugas menangani helm-helm para pembalap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!